Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini baru nyampe rumah jam setengah 12 Tapi saya berangkat tadi agak siang ya Nah cuma tadi di perumahan saya ketemu seorang bocah Agak lucu juga sih, tapi nanti biar Anda saksikan sendiri Setelah itu tadi ke tempat Pak Ketua ngurus iar teman-teman Atau izin amati radio ya, janjian sama teman-teman di sana Nah ini yang ingin saya ceritakan melalui video ini Oke kita saksikan Nah ini saya ketika diproyek Saya ingin tetap mengekspos apa yang terjadi Atau apa yang sedang saya lakukan di sini dengan teman-teman Seperti biasanya saya mengambil gambar Atau memvideokan rumah-rumah yang sudah jadi Dan juga sudah dihuni nih Nah jadi ada tiga rumah ini sudah dihuni Itu tadi nampak dari pojok yang terdepannya sekarang sedang dibangun juga Nampak rumah pesanan yang sudah siap dihuni Dan juga hamparan tanah yang ditanami sayur-mayur yang masih sangat luas di sebelahnya Nah setelah ini saya ketemu seorang purca yang sudah saya kenal Dia pinter dan pemberani Saya ingin ngasih adiah Tetapi ada syaratnya Karena dia harus menunjukkan kepandainya Kita saksikan yuk Namanya siapa le? Putra Siapa? Putra Putra Kelas berapa? Empat Kelas empat Oh berarti sudah pintar kalau kelas empat itu Nah saya ingin menguji Putra Untuk menyebutkan Pancasila dengan benar Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Meskipun tidak harus full lagu ya Yuk kita dengar lagi Nah sekarang Pancasila Coba Pancasila Satu Keduhanan yang maha esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusawaratan Perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Wah berarti pintar ya Nah sekarang Kalau nyanyi lagu Indonesia Raya Meskipun tidak penuh Coba Indonesia Tanah yang Indonesia tanah airku Tanah tumpah Ayo Nah berarti jawab putra Itu kamu nyanyinya salah Berarti harus belajar lagi ya Nah oke kalau belajar lagi nanti om kasih Bentar Nih om kasih 50 ribu Ya Nah 50 ribu buat apa ini putra Beli buku Beli buku Benar Sama jajan Sama jajan Enggak Beli telur Atau Dek Telur Penghapus Atau Sepatu Oh gitu Ya gak cukup kalau sepatu Berarti buat beli buku Sama jajan Ya udah Pinter putra Oke terima kasih Nah sekarang kita ke Pak ketua dulu Karena Ada urusan Ijin amati Radi atau Iyar yang harus diselesaikan Nah ini nanti kelembur sama teman-teman disitu Oke Kita kesitu Nah ini suasana di tempat pak ketua Nampak teman-teman sedang Ngumpulin data Untuk dikirim ke orari pusat Wah Gue endah juga ikut sibuk nih Biar semua cepat kelar Mantap Nampak pak ketua sedang ngobrol asik Dengan teman orari lokal malang raya Yang rencananya juga akan berangkat ke Bandung Untuk menguti lomba folk hunting Wah Seru juga nih Oke sobat sekalian Itu tadi cerita hari ini Beberapa kegiatan kita jalani Saya sekarang memandu dulu Sampai Ngopi Baru Oke sampai jumpa Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 7.3 Bye bye